Intro Abis jalan-jalan kita kuliner Reni Nata Bagi anda, pecinta kuliner ikan Sepertinya anda harus mencicipi kuliner yang satu ini Yakni rahang tuna bakar Kuliner yang satu ini memiliki cita rasa otentik Dengan racikan bumbu khas manado Ya, hidangan ini tidak hanya menawarkan Rasa yang mengunggah selera Tapi juga menyimpan kekayaan gizi yang tinggi Dan berikut di butanya Untuk anda Intro Wow, lezat ya pemirsa Ya, ini merupakan rahang tuna bakar Bagi anda, pecinta kuliner Olahan rahang tuna bakar Jari-jari yang satu ini tidak boleh dilewatkan Aroma khas rempahnya Sungguh sangat mengugah selera Dan semakin membuat tak sabar Untuk segera dilahapnya Tak hanya itu dengan cita rasa yang otentik Dan bumbu yang khas Kuliner khas manado yang satu ini Selalu berhasil memanjakan lidah Para pengunjungnya Sebelum kita menyantapnya Kita intip dulu proses pembuatannya Pertama, pilih rahang tuna yang segar Setelah itu siapkan bumbu Seperti cabai, bawang merah, dan lengguas Haluskan bumbu Dan tidak lupa Beri penyedap rasa Serta siramkan minyak goreng panas Pada bumbu ya Selanjutnya Bakar rahang tuna Sambil mengolesi bumbu rajin Dan agar lebih meresap lagi Bumbu rica dioleskan Juga ke rahang tuna bakarnya Hmm Rahang tuna bakar siap disantap Bersama dengan menu penunjang lainnya Rahang tuna bakar yang benar-benar enak Baunya enggak amis sama sekali Terus rasanya gurih Memang salah satu Mungkin menu baru di bangka ini Rahang tuna itu jadi satu favorit Di rumah makan bangka tuna ini Dan diketahui Hidangan ini tidak hanya menawarkan rasa yang mugah selera saja Tapi juga melimpan kekayaan gizi yang tinggi Selain itu Ikan tuna dikenal memiliki daging yang padat Dan kaya akan omega 3 Jadi tunggu apalagi pemirsa Jika Anda sedang berada di pangkal binang bangka Blitung Jangan sampai terlewatkan Untuk mengunjungi rumah makan tuna bakar Karena dijamin Bakalan pecah kenikmatannya Dari pangkal binang bangka Blitung Haryanto Ayus laporkan Terima kasih